Halo kali ini berbahasa Indonesia ya saya coba ya saya usahakan kalau masih bisa masih bagus bahasa Indonesia saya atau enggak ya apa kabar ini pertama kali loh saya berbicara bahasa Indonesia di video saya karena saya ingin juga supaya orang-orang di Indonesia ya teman-teman bisa ikuti saya di Milan di Italia nama saya Meta saya ini sudah lama sebenarnya tinggal di Italia tapi jangan saya bilang tahunnya berapa lama ya soalnya langsung ketahuan deh umur saya tapi udah lama dan saya bersuami orang Italia dia seorang insinyur dan kita lama nikahnya dan tidak punya anak tapi saya punya anak dari suami orang Jerman sebelumnya dan anak saya itu tinggal di New York perempuan satu-satunya nah saya ini tiga tahun yang lalu ya sedih sekali karena suami saya meninggal tiba-tiba dia apa apa namanya jantung ya kebetulan saya di Indonesia waktu itu dia di sini tapi di sini ada kakaknya dan kebetulan dia harus keluar malam itu dengan kakaknya untung aja pada waktu itu kakaknya saya nyari dia atau tahu teleponnya udah nggak di jawab-jawab Oke saya mulai dengan cerita ini aja supaya kalian sudah bisa menghenti apa namanya background saya sedikit nah saya tinggal di Milano atau di Milan Oke di apa namanya ya enggak ya di tengah-tengah kota lah ya jadi jadi enggak enggak jauh dari dari mana-mana dan bukan di luar kota saya ingin supaya teman-teman atau saudara-saudara yang melihat bisa juga ikuti video saya channel saya di YouTube atau blog saya cuman sampai sekarang saya berbahasa Inggris nggak pernah berbahasa Indonesia Nah itu jangan-jangan kira saya hanya mau apa berpameran bahwa saya itu tahu bahasa Inggris Nah saya itu dari kecil saya saya lahir di Makassar ya di Indonesia terus umur 13 tahun itu saya langsung dikirim ke Inggris ikut kakak ibu saya minta supaya kakak saya bawa saya juga ke ke Inggris wah ada-ada apa 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 bangunan apa lagi drilling dibawah saya ini di tingkat tiga di apartemen di gedung apartemen di Milan jadi saya ke Milan eh ke Jawad ke London udah jadi dari kecil itu saya di sana hampir lima tahun habis itu balik ke Jakarta nggak lama kemudian saya tinggal di Singapura habis itu nggak lama kemudian saya tinggal di Kuala Lumpur habis itu nggak lama kemudian untuk menyingkatkan aja ceritanya hidup saya lebih banyak di luar negeri dan habis itu saya udah ya udah kemana-mana pernah tinggal di Los Angeles dan apa Singapura lama sekali dengan bekas suami saya orang Jerman ya jadi saya punya kenangan yang indah dan kenangan yang manis sekali di Singapura juga dan juga di Los Angeles kita sama-sama dan di Jakarta juga kita sama-sama nah habis itu saya dengan suami orang Italia itu kita tinggal di Milan dia itu walaupun orang Sicily tapi lahirnya dan besarnya di Milan nah itu Sicily itu di bagian selatannya Italia ya itu satu-satu-satu pulau yang besar tapi sedangkan Milan itu di bagian utara Italia satu kota jadi kota ya keduanya di Italia ini kota industri sedangkan Roma itu kota pusat pusat dari Italia oke jadi selama ini dengan suami saya itu karena suami saya insinyur jadi dia pekerjaannya kadang-kadang di mana-mana gitu dan dia itu minta saya ikut dia jadi selama ini saya juga pernah tinggal dengan dia di Arab Saudi di Thailand di Korea Selatan di Inggris di Malaysia dan sempat juga di Rusia tapi kalau Rusia saya hanya berkunjung aja saya saya lebih keras tinggal di Italia dia dia di Rusia dan pernah dia juga di India nah itu saya menyesal saya tidak ikut dia padahal dia ingin sekali saya juga ikut dia di India di Bangalore jadi kotanya katanya bagus saya waktu itu nggak tahu kenapa lebih senang tinggal di Milan aja ya itu lah sekedar latar belakang saya nanti ya pelan-pelan sekali-sekali saya nanti berbahasa Indonesia dalam video saya ini mungkin nggak setiap waktu itu tapi sekali-sekali berbahasa Indonesia kalau saya berbahasa Inggris bukannya bisa ditranslation diterjemahkan bahasa Indonesia ya kan ada settingnya disitu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ya kalau bisa ya udahlah saya bisa terus dengan bahasa Inggris aja tapi kalau memang nggak bisa ya sekali-sekali saya berbahasa Indonesia ya oke untuk kali ini inilah perkenalan diri saya dulu kepada pemirsa Indonesia di Indonesia aduh negara Indonesia begitu besar begitu kaya ya saya saya senang sekali selalu kalau pulang ke Indonesia dan kebetulan saya juga ada rumah di Jakarta jadi terakhir saya di sana satu tahun dari 2015 sampai 2016 tapi pernah saya juga sempat dari 2012 sampai 2014 ya karena suami saya waktu itu ada kerja lagi di emirate saya nggak ikut saya lebih senang tinggal di Jakarta oke pemirsa selama ini untuk kali ini hanya ini aja dulu ya sebagai perkenalkan perkenalan diri dan mudah-mudahan Anda senang mudah-mudahan Anda mau subscribe ya ke mau subscribe video saya ini and like oke oke kalau ada pertanyaan silahkan ya tulis di bawah terima kasih pemirsa aduh bahasa Indonesia tuh kurang bagus maaf ya oke makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati